Pada tanggal 3 Februari 2020, diduga telah melakukan penganiayaan terhadap mantan istri. Gavin Edward Leader, bule asal Fremantle, Australia, dilaporkan ke Polsek Bangurjo oleh Yayu Pujiani, 30 tahun. Mantan istrinya yang tinggal di Duson Yudomulyo, Desa Ringentelu, Kecamatan Bangurjo. Dalam laporan pada polisi, Yayu menyampaikan mantan suaminya itu sering melontarkan kata-kata kasar kepada korban dan menganiaya di depan umum. Dugaan penganiayaan ini viral di media sosial karena saat kasusnya berlangsung, banyak warga yang merekam karena kejadiannya di depan umum. Perlakuan kasar bule pada mantan istrinya itu mengakibatkan korban luka pada lutut kanan akibat didorong dan sakit pada kepala karena rambutnya sering dijambak. Untuk sementara, polisi tidak menahan pelaku. Jika seluruh berkat sudah lengkap, pelaku itu akan ditangkap. Atas perbuatan tersebut, pelaku dicerat dengan pasal 351 KUAP ayat 1 tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara. Gavin Edward Lider tercatat warga negara asing dengan pasport bertuliskan visa kerja. Pihaknya kini masih mendalami kasus tersebut. Itu kejadiannya kemarin, hari Senin, tanggal 2 Maret 2020 sekitar jam 9 pagi. Ketika itu kita sudah bersuasi mendatangkan tempat kejadian perkara. Namun pendemikian, saudara Gavin Edward Lider ini tidak menyadari bahwa hukum yang berlaku di negara kita ini dia harus mentaati karena saat ini dia berada di Indonesia. Statusnya dia sebagai warga negara asing, warga negara Australia yang ketika itu memang menikah dengan saudara Yayuk Pujiani pada tahun 2012 dan cerai dengan memiliki satu orang anak yang sekarang ini berumur kurang lebih 8 tahun atas nama Radenbelli. Dan saat ini dia asal oleh saudara Sofian sebagai orang yang dipercaya oleh saudara Gavin. Ya Gavin sendiri ketika datang ke Indonesia hanya sebatas bagi turis dan melengok anaknya. Jadi kejadian tersebut bukan KTRT atau sejenisnya karena kedua orang tersebut tidak ada ikatan saks secara suami istri. Jadi ini merupakan pidana murni dan kami sementara sudah melakukan pemeriksaan oleh korban maupun saksi-saksi lain. Demikian juga tindak lanjut mendatangi TKP dan memintakan video yang beredar mungkin mereka akan ketahui bersama. Memang kejadiannya seperti itu dan banyak sekali saksinya. Sementara kami ambil saksi 4 orang dan kita sudah minta ikutan rangan dalam waktu dekat kami akan melakukan gelar awal dan kemudian kita juga akan melakukan gelar kortara di polres. Untuk tuntutan hukumnya, hukumannya sendiri? Ancaman hukumannya 5 tahun. Tapi ini ancaman. Luka yang disebabkan atas pengenayaan itu apa, Janik? Itu luntut kanannya mengalami luka lecet karena akibat dari dorongan saudara Garim terhadap saudara Yayu. Demikian juga kepalanya terasa sakit karena dia ditarik rambutnya dalam waktu agak lama, kurang lebih sekitar 10 menit ditarik ke sana kemarin. Ini kalian tahu atau sudah memiliki rekaman videonya itu seperti itu.